Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sesuai dengan protokol kesehatan, saya kembali melakukan tes. Pada hari Minggu, tanggal 29 November, saya memulai dengan menjalani swab antigen. Karena berapa hari sebelumnya, kita tunggu tadi. Dan hasilnya negatif. Lalu hari Senin, Senin tanggal 30 November, saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata, malamnya, gini hari, saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saat ini, kondisi saya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tidak ada gejala. Dan setelah konsultasi dengan dokter dan sesuai dengan arahannya, Saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Terima kasih telah menonton!